Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Agung di channel New Bidong Oke guys, baik kali ini saya akan share sama kalian lagi yaitu tutorial edit foto Jadi kali ini saya akan bikin lagi konten yang berkenaan tentang Instagram Jadi bisa kalian perhatikan beberapa video sebelumnya yaitu saya terfokus pada Instagram story Ya karena banyak reaction dari teman semua untuk membuat konten Instagram story yang keren dan kekinian Jadi kali ini kita akan edit 3D effect for Instagram story Jadi kita akan membuat seperti ini Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan hidupkan loncengnya Baik langsung saja kita menuju ke tutorialnya Langkah pertama kita buka aplikasi Instagram terlebih dahulu Terserah kalian mau pakai Instagramnya siapa Contohnya saya akan menggunakan Instagram yang ini nih Langsung saja kita screenshot Setelah itu kita menuju ke aplikasi piece art Jadi disini saya menggunakan aplikasi piece art Buat teman-teman yang belum download silahkan download Nanti saya sediakan di bawah kolom deskripsi Kita tambahkan fotonya Nah disini sudah masuk Pertama jadi kita pilih foto screenshotnya terlebih dahulu Kemudian kita geser ke kanan Kita cari menu gambar Kemudian pilih gambar Tampilannya akan seperti ini Selanjutnya kita pilih menu layar Untuk layar yang kotak-kotak ini kita letakkan di bagian bawah Selanjutnya kita akan potong atau kita hapus Kita pilih menu eraser Lalu kita klik menu icon Shape Kita pilih yang kotak Lalu kita checklist yang bagian isi Kemudian kita klik ok Lalu kita Ambil seperti ini Kita pilih menu layar Kemudian klik pada bagian Screenshotnya Nah dia akan hilang seperti ini Kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya yaitu Kita pilih menu layar Klik tanda plus atau lab design kosong Kemudian kita add foto atau masukkan foto Disini saya sudah sediakan foto yang ini Kemudian kita crop bagian sini ya guys ya Kita klik centang Kemudian kita sesuaikan di bagian sini Kira-kira nanti ketika dihapus dia Efek 3D nya keluar Nah kemudian kita akan duplikat fotonya Dengan cara klik tanda titik 3 Pilih menu salib Nah bagian foto yang ini Kita letakkan di bawah Hasil screenshot tadi Selanjutnya kita akan menghapus pada bagian foto yang paling atas Lalu kita mulai menghapus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah selesai menghapusnya Langkah selanjutnya kita pilih menu layar Kemudian kita pilih layar kosong atau lapisan kosong Disini kita akan membuat bayangan Agar fotonya tampak lebih terlihat 3D Disini kita pilih menu kuas Kemudian kita pilih warna Untuk warna kita sedikit abu-abu atau hitam Langsung saja oh sorry guys Disini untuk bagian layar kita letakkan di belakang fotonya Seperti ini Kemudian kita mulai membuat bayangan Tipis-tipis saja guys Nah seperti ini contohnya guys sudah jadi Baik langsung saja kita save hasilnya Kita save to device Nah gimana guys cukup mudah bukan untuk membuat 3D efek for instagram story Jadi buat kalian yang belum bisa silahkan tonton video ini sampai selesai Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu dengan video ini Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terupdate dari channel ini Mungkin sekian dari saya Thanks for watching See you next time